Menjelang masa pemilihan kepala daerah tahun 2024, pemerintah Kota Tanggerang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memastikan ASN di Kota Tanggerang netral. Hal tersebut dilakukan dengan penanda tanganan Pakta Integritas ASN. Seluruh ASN mengumpulkan Pakta Integritas secara langsung ketika apel di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tanggerang Senin 12 Agustus 2024. Seluruh ASN di lingkup Pemko Tanggerang wajib menanda tangani Pakta Integritas sebagai upaya menjaga netralitas pada pilkada yang akan dilaksanakan 27 November 2024 mendatang. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan saksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hari ini kita melaksanakan penanda tanganan Pakta Integritas ASN di lingkungan pembuka Kota Tanggerang dan ini sekaligus menekatkan kota seluruh ASN untuk bersekutah bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam manajemen ASN. Tentu nanti sanksinya, karena kita ASN ya, sanksinya akan mengikuti ketentuan yang ada di manajemen ASN. Yang menjadi pelanggaran dalam netralitas ASN adalah seperti mengikuti kegiatan kampanye atau program salah satu calon, menyukai unggahan salah satu calon, hingga bentuk dukungan verbal mendukung salah satu calon, Pemko Tanggrang juga menyiapkan Satgas untuk menegakkan netralitas ASN. Jadi netralitas ASN itu diterjemahkan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Kemudian banyak, ada tiga SK bersama, jadi delimen PAN BKN KPU, itu mengatur tentang perilaku ASN dalam pemilu praktis. Bentar lain misalnya, tidak boleh mengikuti program yang dilaksanakan oleh salah satu calon hadir pada saat itu. Kemudian di medsos juga dibatasi, misalnya kita ngelike, itu nggak boleh. Ngasih kode-kode khusus tertentu, seperti lambang jari, simbol-simbol jari, dan seterusnya. Kemudian apalagi bentuk dukungan secara verbal terhadap salah satu calon. Atau menggunakan kaos partai atau kaos salah satu pasangan calon. Nah, seperti itu, dari atau dalam SK bersama. Diharapkan para ASN di lingkup PM Kota Tangeran dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga netralitas dapat dijaga dan tidak berpihak pada calon manapun. Harapannya, tadi seperti disampaikan Pak Peji Wali Kota, ini bukan hanya sekedar seremonial belakang, tapi benar-benar PNS atau ASN itu melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, netralitas itu dijaga, tidak berpihak kepada salah satu calon manapun, dan melaksanakan hak dan kewajiban PNS secara sesuai dengan ketentuan. Terima kasih telah menonton!